Keutamaan membahagiakan hati orang lain, selain tadi poin pertama adalah sejajar dengan jihad, soal tepat waktu dan seterusnya. Yang kedua apa? Kata-kata dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mengatakan apa? Siapa yang membahagiakan hati saudaranya yang kesusahan, maka Allah akan menurunkan untuk dia lutfun. Lutfun itu apa? Salah satu kasih sayang Allah, lutfun. Jadi Allah itu maha al-latif. Al-latif, yang kasih sayangnya berlimpah. Siapa yang membahagiakan hati saudaranya yang sedang sedih, maka Allah akan kumpulkan untuknya lutfun. Sekali kita bahagiakan, satu lutfun Allah sediakan. Dua kali, dua. Dan kebaikan biasanya dilipat-gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Berarti dua puluh, tiga puluh, empat puluh, seratus, dua ratus. Allah simpan, Allah sediakan untuk kita. Nanti ketika dia mendapatkan kesusahan, kata Ali bin Abi Talib. Maka Allah akan menurunkan semua kasih sayang itu untuk dia, seperti badai, seperti hujan, sehingga melenyapkan kesusahan dia. Maksudnya seketika, seperti lenyapnya onta yang liar. Maksudnya apa? Seketika onta yang masih liar itu, larinya itu kenceng banget dan langsung hilang. Begitulah hilangnya kesusahan seseorang, karena lutfun dari Allah, kasih sayang dari Allah, karena dia pernah menghilangkan kesedihan dari hati saudaranya. Penting banget ya. Mungkin gak saat itu juga kita akan kehilangan, akan dapat masalah. Allah simpan dulu nih, disimpan sama Allah. Bulan depan, begitu kita ada masalah, kok cepat banget beres masalah saya. Kenapa? Karena Allah turunkan lutfunnya Allah dengan deras seperti derasnya air hujan yang menyapu bersih semua kotoran dalam waktu seketika. Ini yang harusnya jadi modal hidup kita, teman-teman. Kalau pengen masalah kita, masalah itu pasti ada. Jangankan orang yang tidak beriman. Orang beriman aja ada masalah. Kata Allah, Am hasibatum antadukulul jannah walamma ya'tikum mathal. Tidak, apakah kalian mengira akan masuk surga gitu aja, padahal belum datang masalah dalam hidup kalian seperti yang pernah mendatangi orang sebelum kalian. Apakah orang beriman berpikir bahwa mereka akan dibiarin aja ngomong beriman, sementara mereka tidak diuji. Ya, jangankan orang gak beriman. Orang beriman aja dikasih masalah. Jadi yang namanya masalah itu berlaku kepada siapapun. Beriman, gak beriman, sama. Terus, berarti masalah itu keniscayaan. Masalah itu realitas, masalah itu pasti. Terus gimana biar masalah kita gak berlarut-larut. Ada masalah langsung beres, ada masalah langsung beres, cepat banget gitu. Caranya, kumpulkan poin-poin lutfun dengan cara menghilangkan kesedihan dari hati saudara kita. Walaupun dengan hanya satu kata saja. Sabar ya, itu yang tadi disebutkan di surat Al-Asr. Watawa sawbil haq, watawa sawbil sok. Saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau dalam kebenaran, tenang aja ada Allah, itu benar. Udah gak usah khawatir nanti Allah yang akan beresin, itu benar. Kalau yang sabar, sabar ya, gak apa-apa. Ini mudah-mudahan jadi mengangkat terajat, menguatkan kesabaran. Cuma ngomong kayak gitu aja, Allah kumpulkan lutfun di langit untuk kita. Suatu saat begitu kita ada masalah, Allah turunkan lutfun itu secara deras, sampai menghilangkan masalah kita sekaligus dalam waktu singkat. Ini fadilah, keutamaan dari sururun tudikhiluhu ala kolbi akhiq. Mudah-mudahan amal ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan sosial media. Sehingga kita bisa menjadi seorang yang beruntung, orang yang istimewa di sisi Allah, dan pastinya orang yang menjadi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Rahmatan lil'alamin.